Intro Bupati Sambas Satono menyampaikan 3 buah rancangan peraturan daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas 3 Raperleda diantaranya Raperleda APBD 2023 Raperleda Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Raperleda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Penyampaian 3 Raperleda tersebut dilaksanakan pada Paripuruna DPRD Kabupaten Sambas masa sidang pertama rapat ke-24 tentang penjelasan Bupati Sambas terhadap Raperleda Kabupaten Sambas selasa 18 Oktober 2022 Paripuruna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sambas Abu Bakar didampingi Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sambas Suryadi sesuai hasil rapat badan mesyawarah dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Sambas Pembahasan 3 Raperleda tersebut dijarwalkan mulai 18 Oktober 2022 hingga 21 November 2022 Bupati yakin dan optimis dengan APBD yang masih terbatas dengan ikhtiar dan partisipasi masyarakat akan tercapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bupati berharap pembahasan Raperleda dapat berlangsung sesuai penjadwalan bersama badan mesyawarah DPRD Kabupaten Sambas dengan pemerintah daerah Terkait Raperleda pengelolaan penerangan jalan umum dijelaskan Bupati hal itu dalam rangka peningkatan layanan publik dan pengelolaan penerangan jalan umum yang punya aspek strategis untuk pembangunan Kabupaten Sambas Saya percaya meskipun menemukan dana APBD yang masih relatif terbatas ini dengan segala upaya dan ikhtiar perusahaan kita untuk membantu Pembangunan Sambas dan mudah-mudahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan sehingga Pembangunan Sambas dapat lebih berkemajuan dan persifikat pusateraan masyarakatnya sehingga dalam rangkaan juta terujudnya penerangan penerangan jalan umum sebagai salah satu bentuk meningkatkan pelayanan publik ini di Nusantas agar penerangan penerangan jalan umum dilakukan secara efisial, efektif menemui persyaratan teknis, keamanan, dan setika serta persyaratan penerangan berpangkir perubah peraturan daerah yang mengatur mengenai perolahan penerangan jalan umum untuk memberikan acuan dan dasar hukum dalam perolahan penerangan jalan umum di Nusantas Pembangunan Sambas berangkat dengan dasar hukum di Nusantas Pembangunan Sambas yang mengatakan bahwa setiap anak berhak atas pelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maka kami menyusun berada ke Pembangunan Sambas layak anak dengan sangat hati-hati dengan selalu berkembangkan yang terbaik untuk anak Kabupaten layak anak akan terujud dengan sedikit as pemerintah masyarakat dan sosial karena itu, RAPERDA juga mengatur peran masyarakat dan masyarakat yang memujudkan Kabupaten layak anak ini RAPERDA mengatur mengenai pembentukan lukus tugas Kabupaten layak anak di mana dolarnya selain pemerintah, daerah eksklusif, tugas ratif, dan judikatif juga termasuk masyarakat dan sosial menjelaskan RAPERDA penyelenggaraan Kabupaten layak anak adalah kepentingan semua pembangku kepentingan sebagai wujud komitmen yang kuat dalam pemenuhan hak-hak anak harapan dia dengan pemenuhan hak anak akan menghadirkan SDM Kabupaten Sambas yang berkualitas ke depannya dia berharap nantinya dalam pemenuhan hak anak dapat melibatkan pihak swasta Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan terima kasih telah menonton